Apa sih yang menarik Dari cowok bule Belanda itu dibandingkan Dengan negara lain Aku gak tau ya Yang menarik adalah Kalau cowok Belanda itu sangat Membebaskan kita Mempunyai suara dan keputusan Apapun itu Jadi Kita punya prinsip sendiri Sekeras-kerasnya prinsip kita Mereka menghargai Mereka tidak mengusik Jadi tidak mengatur Dan membebaskan cara pandang Cara pikir kita Contohnya adalah Karena aku datang dari Indonesia Yang punya edukasi bagus Tapi toh sekarang Aku di Belanda itu kerjanya itu cleaning lady Room attendee hotel Atau kadang aku datang cleaning lady Ke rumah orang disini Tapi itu kerja yang settle disini Dan perlakuan orang Belanda disini Kalau ada cleaning lady itu bukan Maaf ya kayak ART Yang di Indonesia Kasarnya itu pembantu gitu No Kita profesional Jadi Pas aku habis kerja selesai Mereka bilang Ayuh Mendy kita duduk bareng disini Kita minum kopi dulu segala Nah Sedangkan suami aku Pekerjaannya kan juga Dia tuh IT Which is High level ya Dibanding cleaning lady Nah dia juga gak punya perasaan Kayak eh gue malu dong Punya bini Kayak lo masa lo kerjanya Lawskeeping Itu juga gak Kebanyakan orang Belanda tuh Mikirnya Do whatever you like As long as you feel Nyaman ya Comfortable Jadi sangat Lumayan dibebasin sih Asal kita punya Responsible dan Ada gunanya Buat kita gitu Saat itu aku Sebetulnya pengalaman aku Dulunya itu Itu aku waitress Restoran Tapi pas nyampe Sini tuh aku agak bosen Jadi waitress Karena weekend harus kerja Terus Cleaning lady tuh Agak-agak yang Nyantai banget deh Jadi kayak tiga jam Kamu Beres-beres rumah Klien kamu Abis itu kamu pulang Terus nyantai di rumah Kayak gitu aku mikirnya Kalau untuk Karir yang lain Agak Susah ya Gak tau deh Mungkin harus sekolah dulu Disini Mungkin baru Bisa kerja di kantor Atau gimana gitu Oke Jadi intinya Aku Enggak pak Mereka tuh cowok Belanda Saat menghargai keputusan kita Asal Hasilnya juga bagus Terus positif Jadi gak ngatur-ngatur gitu Oke Kalau Tunggu ya Oh itu belum ya Nanya sama dirimu Terus Kenapa? Gak ada temen gue tadi sih Oke Terus Gimana? Terus Untuk beradaptasi Dengan orang-orang Belanda Disana itu Seperti apa sih? Mungkin kan dari keluarga Sendiri Ibu bapak mertua Kakak adiknya Keluarga besarnya Dan juga orang-orang Bule Belanda lainnya Yang di lingkungan sekitar kamu Itu gimana Kamu beradaptasi Dengan mereka Oke Kalau Menurut pengalaman aku Selama di Belanda Beradaptasi sama Bule Belanda Agak susah Karena Karena Dibanding Beradaptasi dengan Bule dari England Mereka sedikit mirip Sama orang Indonesia Mereka ramah Welcome Dan Warm gitu ya Hangat Kalau orang Belanda itu Privacy-nya sangat Kuat Sekuat-kuatnya Jadi mereka tuh Belum apa-apa Udah bikin Tebok gitu Lo tuh gak bisa Dekat-dekat tempatku Kalau lo belum deket Jadi aku struggle Banget disini Kalau ketemu Pertama Ketemu Mertua Calon mertua aku Waktu itu Dia orangnya Lumayan Kaku Dan ternyata Dan ternyata Disini Surprisingly Walaupun Pernah dijajah Walaupun mereka Pernah menjajah Indonesia Selama 350 tahun Ternyata Surprisingly Tidak semua Orang itu Tau Indonesia Itu surprise Ya Yes Bener Jadi Dia tau Indonesia Dimana Tapi Gak tau Kultur Kita Makan Apa Budaya Ternyata Gak semua Tau Dan itu Survei yang aku Lakukan adalah Itu yang gak pernah Dateng ke Negara Asia Jadi yang gak pernah Traveling tuh Gak tau gitu Kalau yang pernah Traveling Agak tau Mereka agak dingin Dan Ini To be honest ya Mereka itu Langsung berpikiran Negatif sama kita Saking record Terkenal Cewek Asia Disini Cuman pengen Cari bule Uangnya aja Jadi 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 sad Sebenernya Karena buat apa-apa Kita udah dipandang Negatif Jadi Susah banget Itu Dan itu bukan cerita Gue aja Cerita temen-temen Gue juga yang lain Mereka buat apa-apa Siapa tuh Mendy Dari mana dia Oh Indonesia Dengar-dengar Negara miskin ya Hati-hati Hati-hati Kalau nanti kamu Relationship sama dia Pasti dia cuma Minta uangnya aja Beneran Itu udah sering Itu sad banget Itu sering banget ya Terus udah gitu Kalau lagi hubung-hubung Sama temen-temennya Suami Mereka gak mau ngomong Ngemaku Jadi harus aku yang Mendekatkan diri Gitu Itu Susah banget Kaku Jadi mereka kaku Dan susah Kecuali Kalau kamu udah nemuin Satu orang yang Cocok banget Klik Mereka pasti baik banget Sama kamu gitu Jadi Mereka bener-bener Anggap Oh you are My friend Jadi gini Nih sekarang Gue sama suami gue Terus Ada yang ngundang Pesta ulang tahun Itu ada yang gak ngundang aku Karena dia merasa Aku bukan temannya dia Yang temannya dia kan Suami aku Itu biasa di Belanda Kalau di Indonesia kan Gak mungkin ya Misalnya Ada wedding party Masa kamu ngundang Mutiara aja Suaminya Mutiara Gak diundang Kalau di Belanda itu Biasa seperti itu Aku awal-awal Agak kecewa Aku pikir Aku gak dianggap Atau kayak gimana Ternyata teman-teman aku bilang Lu gak usah ambil hati Orang Belanda tuh gitu Kalau memang merasa gak deket Ya gak diundang Walaupun lu tuh Couple Pasangan Jadi Singkatnya Susah Ngedeketin mereka Karena mereka terlalu Kaku dan Pricasinya tinggi Dan kurang luas Terus Ada stereotype juga Buat kita sebagai cewek Asia Itu Terus Yang lainnya Ya Akhirnya aku bawa santai saja Atau juga kita kan Punya kegiatan sendiri Punya pekerjaan Dan lain-lain Jadi Gak terlalu Mengurusin Kalau ada yang ramah Oke Ada juga yang ramah Kita suka ngobrol Tapi Mostly-nya sih Mereka sangat Dingin ya Gitu Sangat dingin Oh wow Kenapa aku cerita gini Karena kan Aku bener-bener mendalami Kehidupan yang Belanda banget ya Gitu Maksudnya Tinggal Di Sini Gitu Terus Kerja Waktu itu Jadi waitress Sekarang cleaning lady Jadi Lingkungan itu memang Orang-orang Belandanya asli Gitu Jadi aku Ngeliat Oh begini Nah kalau teman-teman Aku yang lain Ada yang kerja di Restoran Indonesia Yang Mereka gak tau Betul Betul Oh wow Iya Seperti itu Kamu pada saat Pertama kali Ke Belanda Ada gak sih Culture shock Yang terjadi Gitu Yes Ada banget Oke Jadi culture shock Di Belanda itu Yang pertama Aku datang ke sini Itu yang buat aku Sangat Sedikit shock Orang Belanda itu sangatlah 100% Direct Jadi Kalau Ada komentar Yang kamu tidak mau dengar Mereka akan Directly Saying to you And that's for Indonesia I think it was Easy I don't know In Australia Aku agak lupa Di Sydney I don't know Aku udah lupa Tapi Kalau orang Belanda Sangat direct Jadi Menurut orang Belanda Itu adalah hal yang normal Tapi Untuk kita Orang Indonesia Bisa dianggap Sangat tasar Jadi Kalau misalnya Kamu Kedatangan tamu Orang Belanda Dan Kamu Sungguhin mereka Minuman Atau makanan Buatan kamu Terus Menurut dia gak enak Dia akan bilang Saat itu juga Oke Kayak Itu gak enak sih Terus mereka juga Suka Complain Complainnya itu Hampir setiap saat Karena dididik Sejak lahir itu kan Punya suara sendiri Silahkan Complain Pokoknya panggung semua Buat kamu Untuk Berekspresi Buat kita Yang orang Buat kita yang orang Indonesia Kita lahir dengan Penuh kode Filter Memfilter Kan Bicara dengan orang Disini gak Disini gak Jadi awal-awal datang Berhadapan mereka itu Sakit hatinya Banyak banget Tapi Mereka tuh bingung Kalau kita merasa Terus bingung Hah Aku kan Maksudnya ini Mereka akan Kayak gitu Terus yang Kulture shock Yang berikutnya Jangan harap Mereka minta maaf Sama kamu Kalau bukan Salahnya Bener-bener yang Salah banget Wow Jadi disini gak ada Budaya saya Sorry terus-terusan Kan kalau di Indonesia Kan didekit Aduh maaf ya Gak enakan Betul aja Oh sorry Sorry ya No Disini mereka mikir dulu Sorry kenapa Ini kan normal Jadi disini Semua tuh normal Gitu Itu aja sih Culture shock Kayak itu Direct dan Sampai kayak Aku pernah punya Teman kerja Kita teman kerja ya Dia bule gitu Kita teman kerja Bener-bener akrab Karena teman kerja Tapi dia waktu itu Pas kita lagi kerja Dia ngomong Ini aku open aja Sama kamu ya Dia ngomong Besok kita Ketemuan lagi Minum-minum Eh gue mau dong Tidur sama lo Sekali-sekali Dia bilang gitu Jadi dia ngomong kayak gitu Itu aja udah Buat kita tuh Tidak sempat Terus Terus Yang responnya gimana Terus aku bilang Maksud lo apaan Ya gue pengen aja Coba tidur sama lo Kayaknya lo orangnya fun deh Tapi kan gue kan bukan pacar lo So what Dia bilang Kita kan yang penting suka sama suka Emang penting gak Jadi Hal seperti itu pun ditanya langsung Gue pengen tidur sama lo Itu pernah tanyainnya Sangat normal Jadi jangan shock Itu bener-bener shock ya Gitu Itu teman gue Bilang katanya Apa yang gue error Gak ada suara Masa sih Masa sih Ini ada teman-teman aku Hai semuanya Aku lagi diundang Sama Mutiara Skryde Udah deh Udah deh Lebih deh Diundang Mutiara Skryde Ini from Sydney Australia Dia juga seorang Youtuber Channel kamu apa namanya? Mutiara Berenita Mutiara Berenita Oke Lanjut ya Lanjut lanjut Ya begitu lah Pernah gak sih nanya sama suami kamu Apa yang suami kamu lihat Dari seorang bule Australia Itu yang Dilihat dari Kamu sebagai Bukan Bule Bule Belanda Sorry Oh iya Gimana Apa yang Orang bule Belanda Lihat Untuk Mempersunting Seorang cewek Indonesia Apa sih Kualitasnya Yang dilihat Kayaknya Gue suka Sama cewek Indonesia Seperti ini Dibandingkan cewek Belanda lagi Apa sih yang Standar Jago masak Bikin sampel Pokoknya Karena orang Belanda Itu favorit banget Suka sama Indonesian food Mereka suka banget Di sini tuh Mereka suka makan Rendang Nasi goreng Sate ayam Orang Dutch people Is very very love Indonesian food Mostly Mereka suka Nah Dan udah terkenal Kalau perempuan Indonesia itu Pinter masak Masakan Indonesia Terus yang kedua itu Kepribadian kita kan However Kayak gue nih Gue nih orangnya Sebenarnya kebule-bulean Tapi tetep Ada kepribadian gue Yang tuh yang lebih Menurut Dibandingkan Sama cewek-cewek bule Mendengarkan laki-laki Sedangkan Kalau di Belanda itu Perempuan Wanita Dengan pria itu Equal gender Equalitynya Itu sama Ya Kalau di Indonesia kan Sangat Apa ya Bener-bener Mangut sama laki Agak ada Stratanya ya Kita di bawah Tetep ya Laki-laki itu Harus bener-bener Di atas Disini kan Kalau cewek bule Itu harus sama Tapi Kadang-kadang Ada beberapa cowok Bule itu Juga mikirnya Aduh Pengen juga nih Gue ada cewek Yang sedikit burut Laya Apa gue Jadi mereka Ngeletik hal itu Kita rajin Mengerjakan Householding Dan lain-lain Mungkin Kalian-lain Terus Ya gitu Kita juga Tata cara Berbicaranya Menghormati Suami Banget kan Kalau orang Sini kan Again Tadi aku bilang Gender equality Mereka tuh Uh Bener-bener yang Gini-gini Prinsipnya kuat-kuatan Mungkin buat mereka Pengalaman baru juga Akhirnya Oh enak juga ya Mungkin Kalau Pasangannya itu Sedikit-sedikit lah Agak manut Gitu Gitu Kalau suami sendiri Keluarganya Keluarga besar Punya kakak Enggak Dia keluarga kecil Dia cuma punya satu adik Terus Ayahnya udah Udah meninggal Jadi tinggal ibunya aja Sekarang Terus mereka itu Sekeluarga Juga sangat yang Belanda sekali Jadi Sebetulnya Ketika aku bersama mereka Lagi kumpul pun Aku harus berusaha Menjadi orang Belanda juga Kalau enggak Kita kalah Kalah itu Kita jadi kayak Di bawah banget Kita enggak ngerti Pembicaraan Terus kayaknya tuh Kita kesinggung Ada kritikan Kita harus berusaha juga Show Gitu Jadi aku Selama ini Aku disini itu Bisa jadi dua Bukan dua kepribadian Dua peran Ketika aku Ketika aku lagi Sama temen-temenku Yang orang Indonesia Aku kayak kakakmu gini Tapi ketika Aku sedang kumpul Sama Situasi yang ada Orang Belanda Aku juga berusaha Memerani diriku Seperti layaknya orang Belanda Supaya sama Dan enggak ada perasaan yang Enggak ngerti nih Aduh Di bawah Gitu Lagi pula Supaya kita enggak diinjak-injak Ya Bu Punya harga diri Gitu kan Mereka itu Bahkan ya Kalau kita bilang Oh aku dulu Dari Jakarta Aku lulusan S1 Jurusannya misalnya Marketing Communication Malah kadang-kadang Oh sekolah Itu adalah digituin loh Seriusan Iya Beneran Seriusan Kok bisa begitu Kayak aku tadi ulang lagi Stereotype disini tuh Cewek tuh Gak pinter Yang dateng gitu Dari negara Asia Karena banyak banget Kasus Terutama orang Maaf Terutama kayak orang Thailand Filipin Terkenal banget kan Yang dateng Dateng kesini Terus Dia ngambil uangnya Suami terus cerai Nyali lagi cowok yang lain Mungkin gara-gara Kejadian itu Timbulah Stereotype Yang seperti itu Jadi yang apes Yang apes Kami-kami yang Tidak aku punya Niat seperti itu Bener Jadi kayak disamaratakan Kalau cewek Asia Bakal seperti itu Image nya Serius banget sih Iya Jadi Jadi That's why Aku bilang sama aku Kamu aku Mesti yang Agak Stand up Agak-agak punya Wibahnya dikit Dan bener-bener harus Equal sama mereka Bagus Bagus Kalau perlu sombong Sekalian gitu Sebal juga Tapi bener-bener loh Kita tuh Mau gak mau Antara Timur dan Barat Itu selalu ada Ada gap Ada gap gitu Dan untuk Menyeimbangkan itu Memang bukannya Kita mau sombong Tapi memang kita Harus menyesuaikan Dengan mereka juga Iya Betul-betul banget Jadi Ya Begitulah Jadi Aku harus memainkan Dua peran Dah itu aja Jadi kalau udah sama orang Indonesia Kita seperti ini Yang lebih enak Lebih enak Lebih luas Tapi kalau sama mereka Aku mesti menyamakan Gitu Apa yang gak sih Melakukan dua peran Seperti itu Dan itu akan Selamanya Enggak ya Selama-kelamaan biasa sih Soalnya Selama-kelamaan biasa Soalnya Untuk Perkembangan diri juga Mutiara Jadi kan kita kan Sebagai perantau Kita juga jangan Jangan tidak sama sekali Mengadopsi Kultur Di negara Kamu tinggalkan Betul Banyak kultur Western yang aku Adopsi Terutama ya Soal mandiri Dependent Terus bebas Berekspresi segala Itu semua aku Ambil Tepat waktu Kayak gitu Kalau orang Indonesia Terlalu 100% Juga kadang Enggak maju-maju juga kan Betul Nanti kan ada ya Misalnya kita Ngopin-ngopin Terlalu di whatsapp Iya gue udah di jalan Padahal telat Gitu Terus sampai Masih kejadian Soalnya Jadi Jadi aku ambil Untuk perkembangan diriku aja Walaupun aku udah 40 tahun Tapi buat aku Untuk self-development tuh Gak akan pernah hilang Harus banget Bravo loh 40 tahun Gitu Gue bikin Terimu tuh Masih sumuran gue Gitu ya Sampai gue 40 tahun nih orang Aku juga baru sadar Kemarin Ya Allah kok gue ulang 40 ya coy Terus temen-temen Nyokap gini Bukannya alhamdulillah Kamu kok gimana sih Masih umur panjang Soalnya untuk perempuan Yang tau-tau Kamu harus berulang tahun Atau akhirnya jadi nih Kamu 40 itu Kamu paling banget Karena itu yang Hah Udah Bener nih Udah 40 Tapi kan aku karakternya Memang kayak gini Jadi aku Beda ya Kalau cewek sini Umur 27 aja tuh Udah kayak tua Secara pemikiran Dan fisik Mereka juga udah Beda gitu Itu perpikirannya Pernah juga aku Punya kalian yang Lebih muda daripada aku Mereka yang Kayaknya aku tuh Kayaknya culur Dia yang ngomongnya tuh Tua gitu Padahal ternyata Umurnya tuh masih 27 Gitu Gitu Ceritain dong Kehidupan di Belanda Itu kan Yang Yang aku tau kan Memang Cukup ini ya Cukup Cukup bebas ya Bebas Seksual Gitu kan Yang aku pernah kesana Terutama di Kota Amsterdam Sendir kan ada Red Light Cross Area yang Red Light District Ya Red Light District Sorry Red Light District Yang gimana Prostitusi itu tuh Dilegalkan kan Jadi Aku juga cukup shock Si waktu itu Karena Ada orang yang bilang Lu jangan kaget ya Kalau kesana tuh Cafe itu tuh Bukan cafe yang Bener-bener cafe Buat tempat nongkrong Minum Cafe itu tuh Bisa menjual Kayak ganja Kayak Apa namanya Ya pokoknya Sex toys Semuanya Drugs Segala macam Gue Oh oke Terus waktu masuk ke gang Itu tuh yang Dimana ya Cewek-cewek Di displaynya Dan kita kiri kanan tuh Yang ini bener Jualan Bener gitu Bener Bener-bener jadi Tourist attraction ya Buat kita-kita yang Pertama kali Datang kesana Itu ceritain kamu Melihat hal itu tuh Kehidupannya seperti apa gitu Kalau soal Kehidupan yang Sangat free Di Belanda Kebetulan Aku gak kaget Karena sudah Ada tante yang tinggal disini kan Jadi Setiap dia liburan tuh Dia Zaman aku masih Muda SMP SMA Sudah memperkenalkan Kalau Belanda itu memang Negara yang sangat bebas Jadi ketika aku datang sini Aku udah Gak kaget sama sekali Jadi Memang Di sini semuanya Hampir Hal tuh Dibolehkan ya Dilegalkan Terutama untuk masalah ganja Itu memang Legal Dan kalau kamu pergi Ketempat ngopi Yang judulnya Coffee shop Itu memang khusus Untuk nyimeng Gitu Jadi Jadi itu surga banget Buat analak Indonesia Yang datang kesini ya Kalian nyarinya nyimeng Setiap datang kesini Aku harus jadi tour guide-nya Dimana Dimana Memang karena kan disini bebas Mau drugs Segala Itu dikasih obatnya Ada satu yang Sangat Ditabukan disini Kalau ketahuan Ada orang pelaku Fedofil Atau Porno anak-anak Itu kamu bisa langsung Masuk penjara Jadi sebebas-bebasnya Negara ini Ada kode-kode tertentu Yang Jangan main-main Gitu Soal-soalnya gitu Apalagi soal Porno anak kecil Dan juga Pekerjaan prostitusi Yang ada di Amsterdam Light District itu Adalah Masuk kategori Pekerjaan sangat Amat profesional Karena mereka juga Bayar teks Ya Mereka bayar teks Tiap tahun Udah gitu Jadi mereka itu Terdaftar pekerjaan Seperti itu Dan kebanyakannya Pelaku-pelakunya itu Juga bukan Perempuan Belanda Biasanya datang Dari negara Eropa Yang lain Yang ekonominya Tidak terlalu Semapan Belanda Gitu Jadi Misalnya Dari Rumania Dari Polan Dari Bulgaria Yang pokoknya Eropa-Eropa Kesono lah ya Gitu Itu pasti datang Kalan sedang Mereka untuk cari uang Gitu Dan biasanya Karena mereka Mostly cantik-cantik Yaudah lah Yang gampang Memang bekerjaannya Seperti itu Dan juga Dibalik cerita mereka itu Juga gak gampang Karena Mereka itu ada Pimpnya ya Ada gerumunya Jadi mereka itu Juga kalau dapet gaji Itu mereka dapetnya Sedikit banget Karena satu Harus bayar Si gerumunya Dua Itu yang Kamar kamu liat Kaca-kaca itu Itu sewa loh ya Mereka harus bayar Oke Mereka harus bayar Itu mereka harus bayar Sewa Nanti ketika selesai kerja Mereka pulang ke Flatnya mereka Mereka harus bayar Flat mereka juga Bahkan Dari mereka itu Kadang makannya Itu dapetnya dari Pemerintah Jadi gini Aku gak tau Kalau di Australia Aku lupa Tapi di Belanda itu Disini kita punya Food sell bank Artinya Makanan-makanan Sisa-sisa Dari supermarket Yang gak habis Itu dikasih gratis Untuk orang-orang Yang memerlukan Jadi mereka pun bisa Makanannya dari situ Gitu Terus Kalau aku gak Begitu kaget sih Menanggepinya Jadi Aku udah Udah biasa Karena udah tau Terus juga Kalau soal Cafe-kafe ganja Itu juga itu adalah One of the Apa Attraction turist juga Gitu Iya Tapi gak semua orang Belanda Juga bangga Sama hal itu Contohnya Contohnya suami aku Dia juga ada keselnya Dia bilang Aku Dia bilang Sebel aja Kalau orang tau Gue dari Belanda Pasti langsung Nanggepnya Oh cimeng Cimeng Gitu Secara dia Ngerokok kan juga Enggak Dia bersih banget Dia gak ngerokok Gak cimeng Dan lain-lain Kalau aku Aku bandel Aku ngerokok Cimeng Aku coba Teman-teman Jaman muda Dia tuh Dia tuh Anak-teman Yang rapih banget Jadi Gak ada Jat-jat itu Masuk ke dalam tubuhnya Jadi pas lagi Dia tuh udah capek Bosen Kadang-kadang orang mikirnya Oh Red light Gitu Oh Ganja nih Itu dia kesel Padahal dia pikir Kan atraksi untuk turis Tuh gak itu doang Kata dia Betul Kan bisa jalan-jalan Kemana aja Ke Volendam Maduro Kodam lah Apa gitu kan Misalnya gitu Jadi Ya Segitu sih Kalau tanggapan aku Aku fine Dan Oke-oke aja Dan Tidak terlalu Kaget Gitu Wow Jadi 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 Kalau Ke Amsterdam Judulnya Coffee shop Itu bukan Bisa minum kopi Tentunya Tapi coffee shop Itu udah Identik dengan Untuk Kamu Ngimeng Untuk kamu Ngisah belanja Gitu Jadi Apa ya Bisa Popi Dan makanan Dan lain-lain Tapi memang Itu dibolehkan Dilegalkan Gitu Kayak beli Beli disitu Bawa pulang Tidak Gak usah takut Ada polisi Yang gincir Gak akan ada Gak apa-apa Bayang gak Kalau di Indonesia Aduh Riwayat hidup Samad langsung Bener Makanya orang-orang Indonesia yang nakal Pada mainnya Di luar negeri Iya kan Nah jadi Kadang aku juga Ada Malu Bukan malu sih Enggak Cuman Ada komentar Dari suamiku Yang Emang kamu segitu Gak bebas nih ya Di Indonesia Setiap temen kamu Yang dateng Pasti tujuannya Tuh Kesitu Iya Aku bilang Ya iyalah Kan gak boleh Kalau narkoba Di Indonesia Itu dari Sampai sekarang Itu memang Aduh Jangan cari Itu deh Gak boleh Jadi Tadi Kenapa gak Dilegalkan Saja Loh Gila kali Karena dia Suka Kasian Katanya Kalau ngeliat Turis Indonesia Tujuan utamanya Kesitu Gitu DC Polisi pikir Di Indonesia Itu tuh Nyelesaikan masalah Dia bikin kapok Enggak Enggak Padahal Enggak Bener Enggak Enggak Akan Gitu Ya Masih perdebatan Jadi Oh yang disini Ada sih Mutiara Yang udah gak Boleh Itu Kalau gak salah Yang namanya Mushroom Itu tuh Udah gak Boleh Apa tuh Itu bagian Dari Obat-obatan Juga Gara-garanya Kadang-kadang Orang yang Mengkonsumsi Itu tuh Bisa parno Ada kasus Yang bunuh diri Lompat Gitu Ke sungai Jadi sama Memberita Ditutup ya Gak boleh Gak boleh Jualan Itu lagi Tapi kalau Kayak ganja Yang lain-lain Masih Seperti boleh Gitu Sebetulnya Sebabat-sebabat Disini Kodenya Etiknya Masih banyak Iya Betul Nah Beralih Ke tempat Wisata Di Belanda Kalau orang Belum pernah Ke Belanda Kamu bisa Menyarankan Mereka Harus kemana aja Tempat wisata Yang menarik Disana Diba Tidak Ty Tidak 日本